Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salun Channel berada di SMA Negeri Titian Teras Jambi Penonton Salun Channel Rotso KPK Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Akhirnya melintas jua di depan kampus SMA Negeri Titian Teras Jambi Rasa kepedulian dan dukungan penuh program KPK Mencukur habis korupsi di negeri Indonesia ini Keluarga besar SMA Negeri Titian Teras Limpah ruah keluar pekarangan kampus Menanti kehadiran rombongan Rotso KPK Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Edukasi sejak usia dini Anti Korupsi Siswa SMA Negeri Titian Teras Bukan hanya mengibarkan bendera-bendera kecil di tangan mereka Tapi juga menampilkan beberapa buah lagu Dengan iringan marching band kebanggaan mereka Walau di bawah terik matahari Kami tak peduli Karena kami ingin hidup nyaman Bersama masyarakat aman Damai sejahtera Tanpa Anti Korupsi Salun Channel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penonton yang berbahagia Dalam rangka Mengajak keterlibatan warga masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Menginisiasi Satu program kampanye anti korupsi Yaitu Roadshow Bus dengan tajuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Roadshow ini merupakan Serangkaian kegiatan yang bertujuan Untuk membangun dan meningkatkan Partisipasi publik Tentang gerakan pemberantasan korupsi Pemberantasan korupsi ini tentu tidak mudah Dibutuhkan strategi yang masif Dan strategis Menghadirkan KPK Melalui icon bus Di tengah masyarakat Diharapkan dapat menjembatani Proses edukasi dan kampanye Tentang nilai-nilai Anti korupsi yang digemakan KPK kepada masyarakat umum Penanaman Sembilan nilai integritas Yang anti korupsi ini Menjadi hal yang sangat penting Dan fundamental Sembilan nilai integritas Dimaksud adalah Jujur Mandiri Tanggung jawab Berani Sederhana Beduli Disiplin Adil Dan kerja keras Nilai anti korupsi Kemudian dituangkan ke dalam Perjalanan Rutsow Bus KPK Yang mengunjungi Berbagai daerah dan kota Di seluruh Indonesia Secara filosofi Jumlah sembilan ini Merupakan cita-cita Dan harapan Dari nilai anti korupsi Kami mewakili segenap Insan KPK Mengungkapkan rasa terima kasih Serta kegembiraan Melihat semangat dan antusias Seluruh warga masyarakat Yang Ikut serta Berpartisipasi Dalam kegiatan Perlepasan Perjalanan Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Antusiasme ini Memunculkan Optimisme Bahwa Indonesia Bisa mewujudkan Indonesia yang bersih Dan bebas Dari korupsi Tentu dengan Partisipasi Dan kerja keras Dari seluruh Anak bangsa Seluruh elemen bangsa Dalam rangka Melakukan upaya-upaya Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana korupsi KPK Tidak akan mampu Memberantas korupsi Ini sendirian Butuh dukungan Dari seluruh elemen Bangsa Dan peran serta Masyarakat Merupakan Instrumen penting Dalam rangka Mewujudkan Pemberantasan korupsi Maka dari itu Segenap Insan KPK Mengajak kepada Seluruh masyarakat Mari kita Berbakti Untuk negeri Membebaskan Dan membersihkan NKRI Dari korupsi Kita akan Terus bekerja Dan berkarya Untuk mewujudkan Tujuan negara Indonesia sejahtera Indonesia cerdas Indonesia yang Membanggakan seluruh rakyatnya Karena Indonesia Harus bebas Dan bersih Dari praktek-praktek korupsi Melalui Kesempatan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini Kami mengajak Seluruh elemen Masyarakat Untuk mengambil Peran Serta aktif Untuk Pemberantasan korupsi Karena korupsi adalah Musuh kita bersama Korupsi Menyebabkan Kemiskenan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati